Pengadilan Negeri Stabat Ia pun menegaskan penahanan klien mereka pasca putusan pra-peradilan ini merupakan tindakan pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia Dalam putusan sidang pra-peradilan, Majlis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan game ketangkasan Nemo tidak termasuk dalam kategori perjudian Sesuai atas sangkaan pihak kepolisian Majlis Hakim juga menuntut agar poldasun mengembalikan alat permainan game ketangkasan yang disita Termasuk mengganti kerugian pengusaha Super Nemo sebesar 350 juta rupiah Jujur kami sangat kecewa sekali dan satu lagi juga itu pasti melanggar HAM Seyogianya sejak adanya putusan ini maka setiap instansi yang berkaitan tentang hal ini wajib melaksanakan isi putusan ini Tetapi pada kenyataannya alasannya seperti itu dua hari sekarang klien kami belum keluar Jadi kami sangat kecewa kemana lagi, kemana lagi kita masyarakat ini memperjuangkan hak-haknya Di mana lagi, lembaga mana lagi yang harus kita percaya Pada pertengahan Oktober lalu, tim kelas hukum dari game ketangkasan Super Nemo memperapadukan Direkturat Reser Seumbung Poldo Sumatera Utara Atas tuduhan melakukan penangkapan 11 orang pemain dan karyawan serta penyelitian alat-alat permainan seharga 500 juta rupiah Penangkapan tersebut dinilai tidak sesuai dengan prosedur hukum Sehingga membuat para terduga menuntut keadilan dengan melayangkan praperegilan kepada pengadilan di Medan Sumatera Utara Tim Reportasodo TV, Medan Sumatera Utara